Intro Ya sebetulnya kan kita bisa lihat ya kasus-kasus ini bisa saja sama seperti tahun yang lalu bisa juga meningkat kalau nggak salah 2016 memang meningkat memang ada peningkatan tetapi kan sistem pemberitaan di media ini apa itu yang menjadi perhatian publik itu selalu secara masif diberitakan bahkan kasus-kasus yang lama pun diungkap kembali dan itu ada di media-media elektronik yang diputer kembali tetapi tidak kasus-kasus lama diputer kembali tetapi tidak dijelaskan kapan itu terjadi nggak ada tanggalnya nggak ada tanggalnya sehingga masyarakat seolah-olah wah ini banyak, ini banyak wah disana terjadi, itu hanya terjadi padahal ininya kasusnya sudah selesai kasusnya sudah lama diungkap lagi, diungkap lagi, diungkap lagi sehingga seolah-olah itu kasusnya besar tetapi memang tahun 2016 ada peningkatan nah tentu penanganannya kita kan sudah ada ketentuan penanganannya kalau kasus-kasus seperti itu yang menyangkut masalah perempuan dan anak-anak apakah itu sebagai korban, apakah itu sebagai pelaku itu ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak itu sudah disitu tetapi kalau penerapan hukumnya kita tetap harus tegas harus tegas tidak ada toleransi gitu, artinya apa kalau kita bisa terapkan hukuman yang terberat ya kita harus masukkan itu alternatif-alternatif hukuman sehingga bisa dijadikan dasar oleh jaksa untuk membuat dakwaan itu baik primer subsidir atau lebih subsidir lagi sehingga bisa berlapis mana yang terberat yang bisa diterapkan kita hanya menyajikan itu nanti yang menentukan kan pihak CPU-nya begini kan skutor itu kan jaksa ya nanti jaksalah yang mengatur secara teknis itu apakah bagaimana teknisnya itu kan jaksa kan ini tentu pasti ada PP-nya untuk mengatur secara teknis bagaimana pelaksanaan kebiri itu itu kan sekarang belum diatur dan itu kan memang ruang yang diberikan oleh regulasi oleh undang-undang kepada hakim untuk memberikan hukuman tambahan tapi apakah hukuman tambahan itu dipakai atau tidak itu diserahkan pada majelis hakim nah nanti siapa yang melakukan eksekusi eksekutor itu sesuai ketentuan undang-undang adalah jaksa nah jaksa ini bagaimana teknisnya kalau misalnya nanti IDI tidak mau ya itu nanti pasti akan ada pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut ya sekarang begini kan kasus-kasus seksual kekerasan seksual ini kan banyak faktornya gitu sekarang eranya sudah era terbuka semua akses informasi bisa setiap orang bisa mengakses apakah itu yang masalah berita masalah film, masalah kekerasan atau mungkin masalah pornografi itu semua orang bisa mengakses sehingga bisa saja ini mempengaruhi film-film ada kekerasan, ada pornografi ini kan juga bisa mempengaruhi seorang apalagi nanti ditambah lagi masalah narkoba ditambah lagi masalah minuman keras nah tentu ini juga harus juga kita berantas nah supaya juga tidak banyak pengaruh yang terpenting itu adalah pengawasan dari orang tua untuk bisa mencegah ini kan gimana kalau misalnya anak ini bebas saja seperti itu bisa saja mereka terjebak, terjerumus masalah narkoba terjerumus masalah pornografi terjerumus masalah minuman keras oleh karena itu pengawasan itu yang utama benteng pertama itu keluarga kalau anak kita bergaul-bergaulnya siapa kalau anak kita memanfaatkan mengakses informasi-informasi apa yang bisa ini apa bagaimana pendampingan orang tua kepada anak-anaknya termasuk juga masalah yang terkait kekerasan, masalah narkoba itu juga harus diawasi oleh karena itu orang tua juga harus bisa memanage waktu anak-anak gitu kalau misalnya anak-anak kita itu jam 2 atau jam 3 pulang sekolah istirahat 1 jam dikasih kegiatan lagi apa kemudian sekian lagi istirahat lagi terus dikasih kegiatan lagi apa sehingga kalau tidak terawasi ini sudah ada jadwalnya anak diatur tidak terus begitu selesai sekolah terus bebas sebebas-bebasnya tidak terawasi atau tidak ada kegiatan nah ini yang harus juga perlu ada keterlibatan orang tua atau keluarga disitu selamat menikmati selamat menikmati